Sampai jumpa di video selanjutnya. Mati Suri adalah sebuah peristiwa yang seringkali disebut sebagai sebuah pelajaran spiritual seseorang di antara hidup dan matinya. Dunia Neuroscience dan Kedokteran Modern abad 20 menyebut Mati Suri sebagai NDE, Near Death Experience. Mati Suri merupakan sebuah fenomena ketika seseorang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu tertentu. Pada suatu kasus, seorang pasien dinyatakan meninggal dunia karena nafasnya berhenti dan jantungnya tidak lagi berdetak. Dalam hal ini dokter akan melakukan berbagai langkah resusitasi. Meskipun begitu dokter tidak dapat menemukan tanda-tanda kehidupan dan pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia. Anehnya beberapa menit, jam, dan beberapa waktu kemudian, tanda-tanda kehidupan dari sang pasien muncul lagi. Sehingga pasien tersebut dinyatakan hidup kembali. Banyak sekali orang di dunia ini yang memberikan kesaksian bahwa mereka pernah mengalami Mati Suri. Kesaksian tersebut seringkali membuat manusia hidup lainnya bertanya-tanya soal kebenarannya. Pasalnya banyak dari mereka yang bercerita tentang wujud surga dan neraka. Seperti yang dikisahkan oleh Peter dan Maura, seorang gadis Ecuador dan pria Ghana yang pernah mengalami Mati Suri. Penggemar Michael Jackson tentu tidak akan bersenang hati dengan kisah keduanya. Sebab Peter dan Maura keduanya dalam kesaksian di ruang dan waktu yang berbeda, mengklaim bahwa mereka melihat banyak selebriti dunia disiksa di neraka. Salah satunya Michael Jackson. Kisah Kematian Kwa Joe Peter Sebuah saluran YouTube UTV Ghana Online membagikan kisah Mati Suri Peter pada 13 Januari 2015. Unggahan kisah Peter kemudian dibagikan kembali oleh sebuah situs online inquisitor.com pada 14 Januari 2015. Kwa Joe Peter, pria asal Ghana, Afrika ini, mengklaim bahwa dirinya pernah mati suri sebanyak dua kali dan dibangkitkan kembali sebanyak dua kali pula. Bahkan Peter mengklaim bahwa ia menghabiskan satu bulan di neraka dan mengklaim telah melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, termasuk Michael Jackson. Mulanya, Peter diketahui pingsan saat bermain sepak bola dengan teman-temannya. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit Begoro setempat untuk perawatan, hingga seorang dokter menyatakan dia meninggal pada saat kedatangan. Tubuh Peter lantas dipindahkan ke kamar mayat untuk disimpan dan siap dimakamkan. Kerabat Peter mengatakan kepada Peace FM Online bahwa orang yang disebut mati tiba-tiba mulai bernafas lagi dan meminta petugas kamar mayat untuk membawakannya air. Petugas kamar mayat terlihat sangat ketakutan dengan kejadian itu. Ia memukul Peter dengan tongkat kayu dan tampaknya membunuhnya untuk kedua kalinya. Peter kemudian melanjutkan untuk mengklaim bahwa di dunia selanjutnya dia terbang dan tampaknya dia bisa melihat keluarga dan teman-temannya. Tetapi tidak ada yang menanggapinya ketika dia memanggil mereka. Dia mengatakan dia bahkan mencoba menggendong puterannya yang berusia satu tahun tetapi tidak berhasil. Kata-kata berikutnya adalah bahwa dia bertemu dengan seorang pria berjanggut yang memintanya untuk mengikutinya di jalan sempit di mana Peter tampaknya ditunjukkan api neraka dalam Alkitab di mana orang-orang terkenal Michael Jackson dan Paus Johannes Paulus II diduga terjebak di dalamnya. Istri Peter sendiri, Gifty Anner, mengklaim bahwa setelah suaminya meninggal, dia ditahan di kamar mayat selama sebulan dan mereka akhirnya dipersatukan kembali. Menurut Anner, ini menunjukkan bahwa dia memang dibangkitkan dari kematian. Seorang ahli patologi dan uskup terkenal tidak percaya sedikit pun tentang cerita itu. Bahkan sebagai seorang praktisi medis yang berkualifikasi, ia tidak percaya seorang dokter bersertifikat menyatakan Peter meninggal sebelum apa yang disebut kebangkitan. Kisah Zambrano Mora berkeliling neraka Kisah lain soal kle mati suri muncul dari seorang gadis berusia 18 tahun asal Ecuador, Amerika Serikat. Angelica Elizabeth Zambrano Mora berbicara tentang mati suri selama 23 jam dan menemukan dirinya berada di neraka di antara banyak selebriti dunia. Sejauh ini kisah Mora telah dibagikan ke berbagai situs berita dunia dan thelifehacker.org membagikannya pada 19 Mei tahun 2019. Dikutip dari thelifehacker.org, Mora bersaksi bahwa dia dibawa oleh Yesus untuk berkunjung ke neraka dan surga dan berbicara tentang orang-orang terkenal yang dia lihat di neraka, tentang kemuliaan surga dan pengangkatan juga akhir jaman. 1. Kesaksian Mora berkeliling neraka Mora mengaku diberitahu oleh Tuhan bahwa banyak sekali selebriti terkenal yang hidup di neraka. Ia berkata bahwa dirinya melihat seorang wanita yang dikelilingi api neraka dan sedang disiksa. Wanita itu memohon belas kasihan Tuhan yang tak lain wanita tersebut adalah Selena. Wanita itu dikatakan berteriak-teriak minta diselamatkan, namun Tuhan mengatakan sudah terlambat untuk bertobat. 2. Pesan untuk manusia di dunia Mora mengatakan bahwa wanita yang ia lihat memintanya untuk pergi dan memberitahu seluruh umat manusia tentang apa yang telah dilihatnya dan memberitahu mereka untuk tidak pergi ke neraka. Mora diminta untuk memberitahu orang-orang agar tidak mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh wanita itu. Mora kemudian bertanya kepada wanita itu mengapa dan diberi jawaban bahwa setiap kali orang mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagunya, dia semakin tersiksa. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu yang dia rekam ketika dia masih hidup akan datang ke tempat yang sama. Mora melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada belerang yang membantu melipat gandakan nyala api bersama dengan meningkatnya kesedihan orang-orang. Sementara para iblis, mereka akan tertawa semakin kencang. 3. Michael Jackson berada di neraka Tuhan kemudian menunjukkan kepada Mora sebuah terowongan dan ada banyak orang berjalan melaluinya dengan rantai di kaki dan tangan mereka. Mereka juga membawa banyak beban di punggung mereka. Dan Tuhan mengatakan pada Mora bahwa orang-orang ini belum mengenal Tuhan. Mora kemudian memperhatikan bahwa beberapa anggota keluarganya ada dalam barisan dan Tuhan menyuruhnya pergi dan memberitahu mereka bahwa mereka berjalan ke neraka. Dia mengatakan bahwa dia telah memilih Mora untuk menjadi penjaga. Jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Tuhan menunjukkan adanya seorang pria yang dikenal di seluruh dunia. Seorang pemuja setan yang tak lain adalah Michael Jackson. Tuhan berkata bahwa Michael telah membuat perjanjian dengan iblis sehingga dia dapat memiliki ketenaran dan penggemar. Tuhan berkata bahwa tarian yang dikenal Jackson adalah cara setan berjalan ketika mereka menyiksa orang-orang di neraka. Mora bersikeras bahwa Tuhan telah menunjukkan padanya Michael Jackson dan dia sedang tersiksa dalam menyala api. Tuhan berkata bahwa orang-orang seharusnya tidak memainkan lagu-lagunya dan menyanyikannya. Mora mengatakan bahwa Tuhan menyuruhnya kembali ke dunia membawa pesan agar orang-orang bertobat sehingga Tuhan akan memberikan peristirahatan yang nyaman. Dia kemudian menunjukkan padanya sebuah terowongan di mana ribuan orang jatuh ke dalam jurang dan jiwa-jiwa jatuh dengan cepat. Tuhan memberitahu Mora bahwa itulah cara manusia binasa dan Mora menangis setelahnya. Pada akhirnya benar atau tidaknya kisah Peter dan Mora memang tergantung dari apa yang masing-masing individu yakini. Hmm, kira-kira benar tidak ya? Wallahualam, bisawab! Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fati, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi! Terima kasih telah menonton!